Tapi dok, kalau boleh diceritain lagi dok, pengalaman ketika bertugas di POPRO, dok, biar sahabat wakaf ini bisa mengambil pelajaran, hikmah, informasi, dan edukasi dari pengalaman dokter di sana. Apa contohnya? Contohnya misalkan dokter kan bertugas selama setahun, itu kan pasti banyak cerita dok ya. Pasti ada cerita sedih, cerita senang, suka-duka, dan sebagainya. Itu selama dokter di sana tuh ceritanya apa aja tuh yang, katakanlah yang satu contoh misalkan yang paling menyentuh. Misalkan, wah, kalau saya misalkan contoh ketika saya distribusi Quran, itu ada yang sampai nangis karena dia bilang, saya tuh tahu ada Al-Quran terjemah, tapi selama saya hidup, saya belum pernah lihat, dan ini saya mendapatkannya, itu nangis. Nah, contohnya kayak begitu dok. Apa ya, mungkin, saya nggak tahu ya apakah cerita ini kalau dibagi di ranah umum berpotensi kontrofensi apa tidak ya. Waktu saya disorong ya, itu ada satu desa, desa itu seingat saya ya, sebelumnya nggak ada. Jadi itu sebenarnya kumpulan keluarga dari desa lain yang mereka itu dapat hidayah, jadi mu'ala. Dan kalau saya tidak salah ingat ceritanya, ya mungkin dapat pertentangan dari kelompok yang lain, entah dari desa lain atau dari desa yang sama, tapi kelompok lain. Akhirnya mereka hijrah tuh, hijrah ke, ya itu buka, seperti buka kampung baru di sana. Nah, yaitu kita datangi mereka waktu Ramadan, ya luar biasa sih perjuangan mereka itu, ya untuk sampai kepada hidayah itu dan sisa istiqomah di sana. Nah, yang saya ingat sih itu salah satunya ya. Yang lain-lain udah banyak lupa ya, saya nggak terlalu lama. Oh tahun berapa waktu itu, Pak? 2007-2008 ya. Oh, udah lama sekali ya. Iya, 2008-2008. Kemudian, 2013 saya sempat ikut yang program cuma 5 hari di Raja Ampat. Oh berarti itu ada sekelompok masyarakat yang memutuskan untuk berislam, kemudian dia pergi dari kampung sebelumnya Ya, saya tidak tahu detail problemnya apa, tapi saya tidak mendengar langsung problemnya apa dari masyarakat yang mengalami Tapi dari dengar-dengar dari yang lain, ya ada penolakan yang cukup keras lah ya Apakah ada kekerasan fisik atau tidak, saya tidak tahu Mereka sampai memutuskan hijrah beberapa keluarga gitu, supaya bisa tetap kondusif, beribadah, bisa tetap istiqomah dalam islam Itu sempat jadi pasien dokter juga waktu itu, mereka itu yang mau alaf Kita ngunjungin sih ke sana, kita ngunjungin, tidak hanya untuk kesehatan, untuk kita ada bantuan juga Mereka kita, nggak salahnya saya mengadakan buah buka puasa bersama waktu pas puasa ke sana Berarti kan sana buka puasanya kan bukan pakai nasi, pakai sagu Ya, nggak semua bagian kekuas sih makan sagu Masih doyan nasi juga Banyak kan peta atas, peta atas, tau nggak, peta atas itu Kalau yang ubi yang besar itu namanya apa, singkong ya Mereka tuh beberapa tuh makannya singkong Masya Allah, tapi memang nggak, maksudnya berat nasi juga masih banyak lah ya Masya Allah, beberapa aja kalau sagu malanya Masya Allah, dok selain ke Papua dok, pernah tugas mana lagi dengan Mersi? Sejak bergabung Ya, saya di Mersi sih di Papua aja, belum pernah yang ke tempat lain Ya terakhir setelah saya selesai yang satu tahun itu, ya balik lagi di 2013 itu Untuk program yang sebentar lah, cuma 5 hari 5 hari ya Berarti di sana itu pakte kapal atau pakte kapal sewa atau sendira itu gimana? Waktu itu kalau saya nggak salah, saya nggak terlalu tahu detail ya programnya Jadi Mersi itu kerjasama dengan satu NGO konservasi, konservasi alam Yang udah memang mereka udah lama di sana Mereka udah lama di sana Terus ya itu, mereka yang menyediakan transport gitu Kurang lebih mirip-mirip yang akan dirintis kerjasamanya dengan BWA ini Kalau lebih seperti itu Yaitu, cuma waktu itu Saya ikut di awal aja tuh Di awal mereka buka program Kami mengunjungi tujuh desa Tujuh desa di daerah distrik bagian utaranya Raja Ampat lah Sisi utaranya Selama 3 atau 4 hari lah Baru balik lagi ke desnya Mersi kan di Papua itu di Sorong ya Di Kabupaten Sorong Jadi ini nyebrang lagi ke Raja Ampat Masya Allah Tapi kalau boleh tahu nih dok Pastikan ada kendala, rintangan, tantangan pada waktu bertugas Apalagi selama 13 bulan pada waktu itu ya Nah itu apa aja dok? Boleh ceritain nggak? Ini kita perlu tahu nih Ya di awal-awal Saya tuh termasuk yang awal Kalau nggak salah ya masih merintis Tentu belum banyak juga yang tahu Di situ ya Sebenarnya Basecamp kita di Timika itu Ya mau dibilang Terpencil nggak? Terpencil Terpencil banget ya Cuma memang mungkin Basecamp yang dipilih Jadi mirip-mirip terpencil Sampai listrik aja nggak? Nggak ikut PLN gitu Terbatas ya Itu termasuk Bisa dibilang dukanya juga ya Kita dari Jakarta Terbiasa listrik full Di sana Minim Ya terbatas Itu kan bahan bakar ya Itu kan operasional Di sana kan diberi tanggung jawab Bukan hanya kerja Memanage itu semua Jadi kita pasti mindsetnya Gimana caranya nih operasional Jangan gede-gede Karena nggak enak Mintanya tiap bulan operasionalnya tinggi Termasuk itu disiplin Kapan harus nyala Kapan harus mati Itu listriknya Yaitu tantangan tersendiri lah Komunikasi dulu kan belum seluas sekarang ya Sinyalnya ya Mungkin kalau sekarang udah nggak terlalu lah Kesulitan disitu Terus Ya tadi Penyakit itu kan Penyakitnya Bisa dibilang Kalau kita yang sekolahnya di Jakarta ya Penyakit yang ada di buku ya Kita nggak pernah lihat langsung Sangat jarang Sampai di sana lihat langsung Tangani sendiri tuh Apa yang ada di buku aplikasikan sendiri Ya itu sekaligus Mungkin di awal Sebagai Apa ya Seolah-olah sebagai rintangan Tapi sebenarnya itu kan Tantangan Tantangan Nanti jadinya Jadi makin tahu Jadi naik Keilmuannya naik Mengalamannya naik Keterampilannya naik Kemudian Ya Interaksi dengan berbagai Stakeholder Ya Kan kita walaupun Kesehatan ya Nggak dengan kesehatan aja Kita juga interaksi dengan Kalau nggak salah ada organisasi Semacam pengajiannya Dari salah satu perusahaan Di sana Ya Dengan beberapa donatur di sana lah Kita Bina hubungan dengan Pemuka agama di sana Gitu ya Apalagi ya Ya Banyak belajar lah saya Sebagai orang yang baru lulus Masih muda Walaupun itu sebenarnya Bisa dibilang Kalau dianalogikan Seperti Klinik Atau Bahkan lebih kecil dari Puskesmas Karena cakupan layanannya Lebih kecil Tapi diberi kesempatan Sama Dokter Zakyah Mabuzek Untuk bisa mengelolanya Dibawa supervisi beliau Tentunya Ya pasti banyak sekali Walaupun hanya satu tahun Saya merasakan Begitu saya masuk sekolah spesialis Banyak hal yang Hal positif Yang saya dapat Dari satu tahun itu Termasuk kepercayaan diri saya Interaksi saya dengan orang Iya Banyak banget lah Soft skill Gak hanya Soal kesehatan Yang saya dapat Dari situ Ya kan Saya tadi latar belakangnya Introvert ya Kayaknya Kalau gak perlu Perlubangan gak mau Interaksi sama orang Kan kalau sudah Sudah ngelola gitu Ya mau mau Jadi banyak belajar lah Berarti Ada nilai plusnya dong Dokter Gabung sama Mercy Pasti banyak Banyak ya Tadi udah sebutkan tadi itu ya Bisa dapat soft skill baru dan sebagainya Ada lagi gak ada kesalahan itu Ternyata ini Jadi terbuka kan Awasan saya Ternyata Orang Papua itu gak Seperti yang dipersepsikan Di media Yang kita tahu Ya Atau ya mungkin Bukan media Tapi otak kita sendiri Yang bikin persepsi Seperti itu Sama jadi tahu Tantangan Bahwa Indonesia ini luas banget Di daerah-daerah itu Apa masalahnya Ya saya sempitkan aja lah Kalau dokter Sektor kesehatan Lihat aja di daerah Gimana Apa namanya Yang sudah disediakan oleh pemerintah lah contohnya Jangkauannya sampai sejauh mana Nah Kalaupun sudah disediakan Ada jangkauannya Tenaganya Nyampe gak kesana Siapa sih yang mau kesana Ya mungkin Harus dibuat Suatu program yang Kalau orang gak mau menetap ya Jangka pendek aja Yang penting Stok ada terus Ya Setahun sekali Setahun sekali Yang penting layanannya Jalan terus 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 gitu Tapi memang disana Minim ini dok ya Apa namanya Pelayan kesehatan Apa gimana dok disana Ya waktu itu ya Saya Mika sudah berkembang Berapa tahun tuh Dari 2008 ya Sekarang 15 tahun ya Mungkin sudah berkembang jauh ya Ya Kebayang sih Kenapa Layanannya agak susah Masuk kesana ya Gak tahu apa karena Apa Jumlahnya kecil Gak jadi prioritas Atau karena Sulit dijangkau Banyak faktor kali ya Atau karena memang Gak ada laporannya Minim supervisi juga Kali ya Iya Ya kan kita gak tahu tuh Yang di kabupaten Men supervisi yang di Kecamatan dan di desa-desa juga Sehingga jadinya Seperti itu Mungkin ya harus ada Strategi lain untuk Supaya Layanan kesehatannya nyampe ya Salah satunya Yang diupayakan oleh Mercy Mercy kan menawarkan Mobile klinik ya 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 Jadi Bukan di satu tempat yang Statis Kita yang datang gitu Walaupun ya Misalnya pasti tim-tim kecil ya Kita juga pakai kendaraannya motor Waktu itu Kedua aja Satu dokter satu perawat Bahkan Kadang-kadang bukan perawat tuh Para medis yang kita lantai aja Jadi dokter sama para medis yang dilatih Kita ada jadwalnya Rutin Hari ini ke kampung ini Hari ini ke kampung ini gitu Luar biasa Ya itu salah satu solusinya memang Di pemerintah juga ada sebenarnya Kayak puskesmas keliling Ya cuma ya memang Mungkin gak Gak bisa juga Mencakup semuanya Sehingga Kalau ada Lembaga lain Yang bisa bantu Ya lebih baik lagi Ya betul Kenapa enggak gitu kan Toh juga tujuannya sama kan Tujuannya sama Untuk kemanusiaan juga